selamat menikmati la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah dan yang digunakan adalah eremeyer napubonsen naporek penjepit tabung tabung reaksi pengaduk stick ice cream dan spiter dan bahan yang digunakan adalah aquades dan KMNO4 ada empat yang pertama ada aquades yang kedua ada larutan basa yang ketiga aquades yang keempat aquades yang pertama langkah pertama kita akan memasukkan serbuk PK ke dalam endomeyer pertama bisa dilihat disini warna endomeyernya menjadi warna larutannya menjadi ungu jadi bilangan KMNO4 bilangan MN adalah plus 7 yang kedua kita akan membakar tabung reaksi Nyalakan lampu bunsen masukkan serbuk PK ke dalam tabung reaksi terima kasih iHeh makasih iHeh 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 Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam There is no creature among us Upon the air or in the sea That does not sing with wonder Praising in community Di sini bagaimana cara kita tahu Oksigen yang ada di dalam tabung reaksi sudah terurai Caranya kita membakar stick es krim yang ada di dalam sini Eh, bakar stick es krim hingga menjadi bara Lalu kita masukkan ke dalam tabung reaksinya Apabila di sini stick es krim mati Berarti oksigen yang ada di dalamnya sudah terurai Tapi kalau stick es krimnya belum mati Berarti oksigen yang ada di dalam tabung reaksi belum terurai Masukkan serbuk pembakaran yang hasil tadi Hasil pembakaran tadi Kedalam NLMR yang kedua Hitam dah Di sini bisa dilihat warna yang awalnya ungu menjadi hijau Penurunan Di sini ada Larutan di sini mengalami oksidasi Mengalami oksidasi Atau penurunan biloks Dan biloksnya menjadi plus 6 Langkah selanjutnya itu Lu masukkan KMN 4 Kita kasih pembakaran tadi Kedalam Elemen Hitam Kok hitam sih Ini warnanya tidak seunggu yang pertama Karena adanya campuran biloks plus 4 dengan biloks plus 7 Selanjutnya Masukkan hasil pembakaran tadi Kedalam NLMR terakhir Masukkan tadi Masukkan Lu masukkan Udah gak apa Masukkan cairan Lalu masukkan Lalu masukkan cairan Lalu masukkan cairan Cari Lalu masukkan Lalu masukkan Larutan yang tadinya berwarna ungu Menjadi Tak berwarna Karena terjadinya reduksi Penurunan biloks Menjadi plus 2 Dan Lakukum kali ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati